Menjaga peredaran narkoba masuk lingkungan sekolah Seribu siswa di Kabupaten Aceh Besar menggelar apel deklarasi anti narkoba Deklarasi yang dipusatkan di Min 28 Kuta Malaka diikuti oleh siswa Min, SMP dan SMA Sederajat sekecamatan Kuta Malaka Para siswa membacakan deklarasi anti narkoba di hadapan guru dan perwakilan Badan Narkotika Nasional BNN Provinsi Aceh Perwakilan BNN Provinsi Aceh Mas Duki menyebutkan peredaran gelap narkoba yang semakin parah di wilayah Aceh Besar Mulai masuk ke berbagai lepisan masyarakat dan sangat meresahkan Diharapkan deklarasi yang diikuti seribu siswa ini dapat membendung dan mencegah peredaran narkoba masuk ke lingkungan sekolah Kegiatan ini sangat positif dan harus diikuti oleh yang lainnya Deklarasi seribu siswa anti narkotika Dan terima kasih kepada Kepala Kemenang Aceh Besar dengan memfasilitasi semua Min, MEN, SMP dan MAN Kenapa demikian? Karena banyak sudah mulai generasi muda kita banyak menyalahgunakan narkotika Terutama sudah ada masuk MAN itu sabu Makanya kalau sabu sudah masuk sekolah itu sangat luar biasa Sehingga sudah dikatakan darurat narkoba Ketika sudah darurat narkoba maka semuanya harus berpartisipasi Semua stakeholder harus berpartisipasi Termasuk masyarakat, orang tua Maka jagatnya anak dari penyalahgunan narkotika Kegiatan yang diselenggarakan Ikatan Keluarga Anti Narkoba ini Juga bertujuan mengedukasi para siswa tentang bahaya narkoba Diharapkan para siswa mampu memproteksi diri Dari pengaruh dan bahaya narkoba sejak dini Dari pengaruh dan bahaya narkoba Keputahalian Maria Terima kasih.